Coba antum buka Quran dan hadis Kalau anak dan antum diperintahkan terhadap satu ibadah Selalu Allah sampaikan apa pahala bagi orang yang beramal dalam ibadah yang diperintahkan Contoh, antum diperintahkan di dalam Quran supaya antum membayarkan zakat ataupun membayarkan sedekah Disitu Allah menceritakan detail, balasannya itu apa? Balasannya itu adalah antum akan dilipat gandakan 700 kali lipat Perhatikan, Allah detailkan 700 kali lipat Antum ketika membaca Quran, Allah detailkan balasan bagi orang yang membaca Al-Quran Nabi mengatakan Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka sesungguhnya satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan Aku tidak mengatakan Alif, Lam, Mim satu huruf, tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf Lihat, Allah detailkan balasannya satu hurufnya 10 kebaikan Ketika antum sholat suruh, yaitu sholat yang diperintahkan dalam sunnah Sholat yang dilakukan ketika antum sholat subuh berjamaah, duduk berdikir, tidak langsung pulang Lalu kemudian sampai matahari terbit, kemudian antum sholat dua rekaat Maka antum mendapatkan pahala, dan pahalanya diditilkan oleh Allah Pahalanya sebagaimana umrah Nabi mengatakan Siapapun yang sholat subuh, dia duduk berdikir, sampai matahari terbit Dia bangkit melaksanakan sholat dua rekaat Maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala umrah secara sempurna Allah detailkan Bahkan sampai urusan jihad sekalipun yang merupakan puncak amalan Islam Maka Allah pun detailkan balasannya Orang yang berjihad, dia akan mendapatkan pahala Diamankan dari fitnah kubur Akan diberikan kepadanya Kemampuan memberikan syafaat kepada 70 keluarganya Dan dinikahkan dengan 72 bidadari Semuanya diditilkan Tapi itu tidak berlaku kepada amal di bulan Ramadan Karena ternyata kita memahami ada dua amal Yang tidak pernah Allah ceritakan Berapa kali Allah melipat gandakan amal itu Saking besarnya pahala yang menanti bagi orang yang beramal itu Satu, pahala orang yang sabar Makanya orang yang bersabar itu cuma dikatakan oleh Allah Apa dalam surat Azumar ayat yang ke-10 Sesungguhnya pahala orang yang bersabar itu Pahlanya tiada batas Allah cuma mengatakan pahala orang yang sabar itu tiada batas Dinikahkan dengan bidadari Allah tidak cerita Dibangunkan rumah di syurga Allah tidak sampaikan Akan diberikan pahala lebih baik daripada dunia dan seisinya Allah tidak katakan Lebih baik daripada 700 kali lipat Allah tidak sampaikan Allah cuma katakan pahalanya tanpa batas Dan itu menunjukkan apa? Besarnya pahala yang menanti bagi orang yang bersabar Amalan yang kedua yang tidak pernah Allah ceritakan Bagaimana balasannya itu apa yang kedua? Orang yang beramal di bulan Ramadan Dalam hadis kudsi yang menjadi dalilnya Allah menyampaikan Puasa itu untuk diriku dan akulah yang mengganti puasa itu secara langsung Dan Allah ketika mengatakan Aku yang menggantinya Allah tidak pernah cerita Berapa banyak Allah melipat-gandakan Karena besarnya pahala yang sama Antara orang yang sabar Dengan orang yang menjalankan Ramadan Pahalanya sama-sama tidak pernah disampaikan oleh Allah Dan dirahasiakan oleh Allah Sampai tidak sampai kepada kita sampai hari ini Makanya kalau Antun bertanya Antun bertanya Ostat membaca Al-Quran Sepuluh kali lipat setiap hurufnya Itu di luar bulan Ramadan Kalau di bulan Ramadan Tidak ngerti kita Berapa kali Allah melipat-gandakan itu ketika kita membacanya di bulan Ramadan Antun infak Tujuh ratus kali lipat Itu di luar bulan Ramadan Kalau Antun infaknya ketika di bulan Ramadan Antun tidak akan pernah tahu Berapa kali Allah melipat-gandakan itu Antun sholat suruh Yang pahalanya sama dengan melaksanakan umrah Secara sempurna Itu di luar bulan Ramadan Tapi di bulan Ramadan Nah kita tidak pernah tahu Dan Allah merahasiakan itu kenapa? Dijawab sama Sheikh Husaymin Tidaklah Allah merahasiakan amal Dan perbuatan ibadah Di bulan Ramadan Kecuali Karena besarnya pahala yang menanti Saking gedehnya Maka Allah merahasiakan amal itu Dan pahalanya Supaya selalu menjadi penasaran Bagi kita ketika beramal Di bulan Ramadan Dan itulah yang kita dapatkan yang pertama Makanya tidak main-main Ini adalah bulan panen Makanya sampai-sampai para sahabat Mempersiapkan diri mereka Untuk memanen pahala itu Ketika di bulan Ramadan Sampai mereka meminta 6 bulan sebelumnya Kenapa? Mereka ngerti Tidak ada bulan yang paling besar Dilipat-gandakan amal Kecuali adalah di bulan Ramadan Contohnya gampang Analoginya sederhana Antum kalau dapat Tidak ada seorang suami Akan memberikan hadiah kepada istri Hadiahnya itu Hadiah yang murah Hadiahnya contohnya Cuma makan soto Ceker Di depan pasar Itu biasanya dirahasiakan Atau tidak dirahasiakan Istrinya setiap nanya Hadiahnya apa sih? Maka kemudian suaminya Pasti bocor dari pertama Akan mengatakan Hadiahnya makan soto ceker Di depan pasar Gorengannya 2 Tehnya tawar Itu kenapa? Hadiahnya cuma makan soto ceker Kalaupun dirahasiakan Tidak jadi surprise Surprise Apa? Soto ceker Tidak enak didengar Karena kemudian hadiahnya cuma itu Seorang suami Ketika akan mempersiapkan Misalkan hadiahnya itu Cuma gantungan kunci Tidak jadi suruh Surprise itu Paling paling istrinya juga Kemudian ketika nanya Langsung dijawab Hadiahnya gantungan kunci Tapi beda loh Kalau ada seorang suami Akan memberikan hadiah Kepada istrinya Hadiahnya itu gede Apartemen 45 meter Dua kamar Di tengah kota Masya Allah itu Maka pasti sang suami Akan selalu Membuat penasaran istrinya Setiap istrinya bertanya Maka kemudian selalu Merahasiakan Suaminya nanya Istrinya nanya Apa sih mas? Hadiahnya Tunggu tanggal mainnya Tunggu hari hanya Jadi mereka kemudian Betul-betul merahasiakan itu Sampai ditanya terus Maka sang suami Tetap aja merahasiakan Sampai tinggal Ngasih kunci aja Masih banyak syaratnya Ayo Kejemin mata Hitung dari seribu Misalkan Maka dia terus Melakukan itu Supaya apa? Supaya penasaran Supaya kemudian Istrinya Kemudian apa sih Hadiahnya Dan akhirnya Ketika dikasihkan Yaitu adalah Kunci apartemen Masya Allah Senengnya dia Dan harga penasaran itu Terbayar kontan Ketika dia menggenggam Kunci kemar Apartemen itu Sama Allah itu Pengen memberikan Pahala Ramadan itu Pak Menjadi surprise Bagi kita nanti Makanya Allah Tidak pernah Sampaikan detail Balasannya Supaya kita Faham Allah merahasiakan Amal di bulan Ramadan Supaya kita Menjadi Hamba-hambanya Yang selalu Belumba-lumba Menyambut bulan Ramadan Karena hidup kita Penasaran Untuk memikirkan Apa sih Pahala yang menanti Bagi orang yang beramal Di bulan Ramadan Makanya Kalau ada orang Kalau tidak mendapatkan Kebaikan di bulan Ramadan Pantes Kalau Imam Imroja Berkata Orang kok sampai Tidak mendapatkan Kebaikan di Ramadan Maka susah Membayangkan dirinya Itu akan dimudahkan Beramal pada bulan yang lainnya Oh bulan Ramadan Dia tidak dimudahkan Untuk mendapatkan Kebaikan Jangan lupa Jangan lupa